Hey guys, mari kita bahas tentang farming gold yang tidak menggunakan auksion atau tidak menggunakan market sama sekali Intinya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan gold tanpa berjual-jualan di Indomaret Tips ini bukan hanya untuk agar kita bisa membayar pajak di Indomaret Tapi, di dalam sepanjang penyelesaian ini nanti ada jackpot-jackpotnya juga Jadi tips ini bisa berguna bagi semua kalangan, apalagi yang server baru Semisal contoh, disini saya punya grudge di server yang baru Harganya masih Rp. 7.000an Mungkin kalau harga segini saya masih bisa untuk membayar pajaknya Bagaimana kalau saya pasang dengan harga Rp. 10.000an Harga untuk pajak depositnya itu sudah Rp. 500 dan saya tidak punya gold untuk membayar pajaknya Maka oleh karena itu, video ini akan sangat menjadi penting Agar kita bisa mendapatkan gold langsung tanpa menggunakan Indomaret Mengerti? Baik, tips yang paling pertama, yang paling mudah Una Gold Lebih efisien dan lebih efektif lagi kalau kalian punya 3 karakter yang mengerjakan ini per minggunya Dan di setiap hari Rabu jangan lupa untuk mengambil questnya 3 dari yang kalian lihat ini Apalagi terutama yang cube Karena yang cube ini cepat sekali untuk menaikkan bar quest yang ada di Una roster mission ini Paling tidak kalian memiliki 3 karakter yang mengerjakan daily dan weekly Una Gold ini Biar supaya cuma 2 hari saja, butuh waktu 2 hari Kalian sudah selesai dan bisa mengambil semua reward yang ada di Una tab Dan inilah dia cube Contoh cubenya yang sudah kelar Kalau cube ini sendiri seperti ini Jadi ini sangat cepat sekali ya teman-teman Apalagi kalau kalian mempunyai 6 karakter mungkin Dengan hanya mengerjakan cube di setiap karakternya Itu akan membuat progress barnya menjadi sangat cepat Jika progress barnya sudah terpenuhi semuanya Totalnya kalian mendapatkan 2000 poin Yang itu kalian bisa tukarkan chest yang paling besar Sekitar 4 biji ya Agar kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan goal bar yang besar Yang itu berisi 10.000 goal By the way itu adalah jackpot Jadi chancenya cukup sulit juga Lalu tempat yang kedua ada di Fate Ember Yaitu di Chaos Dungeon dan juga Guardian Raid Ini semuanya kalian sudah tahu ya Di dalam sini ada jackpot sampai 50.000 goal Atau 30.000 goal atau 10.000 goal Tergantung hoki dari masing-masing Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui di Fate Ember Semisal yang di Chaos Dungeonnya Itu kalian bisa mendapatkan double ya Double Fate Ember di satu dungeon Mau itu di gerbang pertama kalian dapat Lalu di gerbang kedua dapat lagi Itu bisa terjadi Atau Dua-duanya sekaligus di satu gerbang Satu dungeon Di sini ternyata bisa drop dua kali Namun berpulang kembali kepada hoki masing-masing orang Ternyata meskipun sudah drop dua kali Hadiahnya tidak satu pun ada goalnya ya guys Jadi alangkah baiknya kalau kalian memiliki banyak karakter di satu akun Atau mungkin banyak akunnya ya Yang semuanya itu digaskan ke Chaos Dungeon dan juga Guardian Raid Agar supaya chance kalian lebih besar lagi untuk mendapatkan goalbar yang ada di Chaos Dungeon dan juga Guardian Raid Oke berikutnya ada di Legion Raid tentu saja Tapi sebagian orang mungkin merasa kesulitan dengan Legion Raid ini terutama orang yang baru main ya Karena kita disini dituntut untuk mengerjakan mekaniknya dengan rapi Dengan teamwork yang baik Kalau ada tim yang mungkin tidak paham mekanik lah Ada impastor, ada sejenis itu pokoknya Yang membuat orang kadang-kadang mau Legion itu menjadi was-was dan bahkan mungkin malas Atau mungkin takut dimarah-marahin sama si bule Karena belum terlalu paham dengan mekanik atau sering terjadi kecelakaan Solusinya lebih baik kalian memiliki tim statik atau teman sendiri Yang satu frekuensi dengan kalian Agar supaya tidak ada yang bacot-bacotin kalian Ingat tetap kerjakan Raid meskipun itu sulit Paling tidak faltan Vikas yang paling mudah mungkin Karena itu adalah keinginan GM Jika tidak bisa jadi anda akan kena Bennett Soalnya mau ngapain kalian di game ini kalau kalian tidak pergi ke Raid Itu bukan keinginan GM Jadi bisa saja orang yang tidak pernah pergi Raid Dia akan kena Bennett Karena dia hanyalah seorang penggali kubur Oke dan tips berikutnya adalah production compass Yang konten ini sudah banyak dilupakan oleh orang-orang Mungkin karena merasa goalnya tidak terlalu banyak Tapi tentu saja disini bisa untuk membayar deposit yang anda butuhkan Dan disini kadang-kadang ada dua kali waktu event terjadi Biasanya, mohon maaf kalau saya salah Itu di hari Sabtu dan Minggu ada dua kali Nah khusus untuk yang sehari-hari biasanya cuma satu kali Nah ini dia pulau target kita yang ada goalnya khusus yang untuk hari ini Opportunity Island Jadi setiap hari itu random ya Caranya kalian tekan kompas lalu kalian akan diarahkan ke pulau yang di target Bukan hanya Opportunity Island Tapi pulau-pulau lain juga ada tergantung hari-harinya ya Disini kalau tidak salah ada yang namanya Snowpung Island Lalu kemudian di bawah-bawah ada Volare Lalu apalagi saya lupa ada yang pohon-pohon itu saya lupa Sudah lama banget, tidak pernah ngerjain ya Dan lain-lain Jadi jangan lupa kalian selalu cek setiap hari Siapa tahu goal yang ada disini bisa membantu kalian Terutama yang double timenya Yaitu di hari Sabtu dan Minggu Lalu berikutnya disini ada Twisting Tapi perlu kalian tahu sebuah cerita Pernah ada orang yang di Bennett gara-gara dia masuk Twisting Mungkin karena dia itu ngelamun di dalam area sini Atau dengan lambang Mokoko Dia ngelamun disini Lalu tidak lama dari situ dia kena Bennett Karena dia disangka bot Tapi memang di area Twisting ini Kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan Map Relic Sebelumnya saya sudah pernah membuatkan konten Map Relic ini Tapi yang di versi Kalaja Nah yang sekarang ini adalah versi Sword Fern Jadi kita lihat apakah ada perbedaan goal dari Kalaja dan juga Sword Fern Yang keduanya sama-sama Map Relic Alright, here we go Berikut ini aksi pertunjukan tembak-menembak dari si abangnya ini ya juga Kalau kemarin si abangnya ini pernah kena Bennett Itu di game sebelah Jadi ya untung saja satu karakternya ini Dia hoki banget guys Kemarin dapat yang orange sekarang dapat yang merah Ya untungnya ya Dan by the way rosternya tinggi banget Sama seperti rosterku ya Yang kita ini satu angkatan dari awal Lost Ark Release Itu kita sudah main gamenya Terima kasih telah menonton! Gacor parah teman-teman semuanya Wow Sangat banyak sekali hadiah yang didapatkan Dan itu goldnya langsung instan Mungkin sekitar 18 ribu untuk gold instannya Tapi untuk yang material-material ada shot ada Tiga jenis solar Yang itu kalau dijual di market Itu tambah gacor lagi ya Jadi mungkin total 25 ribu lah Emang gacor abang yang satu ini Oke guys Sampailah kita di sesi yang terakhir Yaitu Blooming Mokoko Tapi perlu kalian ketahui Ini merupakan event Artinya dia seperti jelangkung Alias dia bisa datang dan pergi Jadi kapan lagi kalian bisa mendapatkan gold Tanpa melakukan pertarungan macam-macam Tanpa ada mekanik Langsung kalian bisa mendapatkan gold secara instan Dan jackpotnya tidak main-main guys Itu bisa sampai mungkin 100k Dan wow gila banget sih Tapi mungkin memang jackpot ini Merupakan super jackpot Yang kadang satu kali event Itu tidak ada satu orang pun yang mendapatkannya Nama kalian akan tertulis di atas Seperti ini Jika kalian mendapatkan jackpot kecilnya ya Ini jackpot kecil Perhatikan Gagman Nama anda akan tertulis disini Jika kalian mendapatkan mini jackpot Ini baru mini jackpot Bukan super jackpot Kalau super jackpot itu akan bertulis seperti Gambar Mokoko ya Ada gambar Mokoko hijau seperti itu Artinya ada orang yang mendapatkan 100k Pada saat event ini terjadi Oke kita lihat disini Ternyata tadi saya mendapatkan 512 Dengan yang satu bijinya itu Mungkin 20 ya 20 gold Jadi 20 x 5 12 Itu berapa guys 10.246 ya Dapat hikmahnya bang Ya begitulah kawan-kawan Kadang-kadang memang Kita kesini hanya mendapatkan hikmah ya teman-teman Tidak mendapatkan goal apa-apa Tapi kalian harus tetap mengerjakan ini Karena event ini akan hilang Ingat itu ya Baik semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Semoga ada gacor-gacornya Dan inilah dia semua farming goal Yang tidak memerlukan Indomaret Thank you